Yang lagi petugas kebersihan bandara Soekarno-Hatta menunjukkan aksi mulia dengan melaporkan penemuan dompet berisi dolar Amerika senilai ratusan juta rupiah. Barang berharga milik penumpang dari penerbangan internasional ini tertinggal di toilet bandara. Aksi mulia kembali ditunjukkan seorang petugas kebersihan bandara Soekarno-Hatta. Usai menemukan sebuah dompet berisi 95 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika senilai lebih dari 130 juta rupiah. Adalah Reynaldi, petugas kebersihan di area toilet kedatangan internasional bandara Suta yang melaporkan penemuan barang berharga milik penumpang ini. Penemuan ini pun dilaporkan kepada petugas absek atau sekuriti yang berjaga untuk diserahkan dan disaksikan isi barang temuan hingga si pemilik datang mengambil. Menurut Reynaldi, dompet milik penumpang itu berada di atas tembok pembatas toilet yang diduga tertinggal karena si pemilik lupa dengan barang bawaannya. Saya bersih-bersih dan melihat ada dompet di atas pembatas kubikal. Lalu dompet tersebut saya ambil dan saya panggil ke pengawas saya untuk diserahkan ke absek. Pemilik barang ini sedang jalur kedatangan ke Bandara Soekarno-Hatta dari negara Qatar sehingga beliau mungkin langsung sadar bahwa ada barangnya tertinggal kemudian melapor kepada pihak sekuriti bandara dan akhirnya barang tersebut sudah diserah terimakan kembali. Manajemen perusahaan pun mengapresiasi kejujuran Reynaldi untuk menyerahkan barang temuan. Perusahaan pun akan memberikan reward baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang seperti promosi jabatan atas kejujuran Reynaldi. Belumnya aksi harimah seorang pengawas petugas kebersihan PIRAL usai menemukan cek senilai 35,9 miliar milik penumpang yang juga tertinggal di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tengarang, Banten, Hasnugara, AINUS melaporkan.